Vaksinasi COVID-19 terus digalakkan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di Lumajang, vaksinasi menyasar santri pondok pesantren. Di Bangkalan, vaksinasi digelar di perkampungan warga. Sedangkan di Jember, vaksinasi melibatkan perguruan tinggi. Serbuan vaksinasi di Lumajang, Jawa Timur menyasar kalangan santri di pondok pesantren. Serbuan vaksinasi untuk santri ini digagas oleh Polresa Tempat dengan melibatkan vaksinator dari Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara. Dengan suntik vaksin, diharapkan santri memiliki imunitas dan kekebalan sehingga tidak mudah terpapar COVID-19. Vaksinasi santri terus digelar hingga menyentuh seluruh pondok pesantren. Santriwan-santriwati yang memang dalam kehidupan bersahari-harinya bersama-sama, bersekolah, kemudian berasrama, itu agar aman mempunyai herd komuniti terhadap penyebaran virus COVID-19 terutama di Kecamatan Sumber Sukoil. Di Kabupaten Bangkalan, vaksinasi juga terus digalakkan. Kali ini vaksinasi dilakukan dengan cara keliling dan masuk ke perkampungan. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Cara ini dinilai efektif karena dapat mencegah antrian dan kerumunan warga. Selain itu dapat membantu warga agar tidak bersusah payah datang ke puskesmas. Serbuan vaksin ke perkampungan diprakarsai oleh DPRD Bangkalan dan kepolisian setempat. Jadi tujuan vaksinasi keliling ini yaitu untuk membantu pemerintah. Khususnya pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mempercepat proses vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. Kita berharap dengan vaksinasi keliling ini tingkat kesadaran masyarakat akan bertambah. Mudah-mudahan dengan vaksin keliling ini berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat. Tentunya nanti yang sudah divaksin akan bercerita kepada tetangganya, ke sanak familinya untuk mempercepat proses vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan di Kabupaten Jember, vaksinasi dilakukan dengan menggandeng keluarga alumni perguruan tinggi yakni Universitas Jember. Ada 5.000 dosis vaksin AstraZeneca yang disuntikan ke masyarakat umum. Untuk menghindari kerumunan dan antrian, vaksinasi dilaksanakan di dua tempat selama dua hari, yakni di Gedung Sutarjo dan Gedung Auditorium Universitas Jember dengan melibatkan 245 tenaga medis. Vaksinasi ini diawasi langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Kenapa saya mengikut akselerasi? Karena pada dasarnya PENCAP bersama tim dari pasien kes yang ada di masing-masing Kabupaten Kota juga sudah melaksanakan. Tetapi bahwa luasnya wilayah di Kabupaten Jember. Banyaknya warga yang membutuhkan vaksinasi di Kabupaten Jember. Maka elemen-elemen strategis yang memiliki SDM kesehatan cukup signifikan. Sini adalah UNEDS, punya fakultas kedaftaran, punya rumah sakit. Ini akan menjadi bagian dari yang kita perseiringkan. Jadi kebersiiringan antara PANPROP, antara UNEDS, kemudian KUJ. Kita berharap bahwa semua bisa memberikan kecepatan layanan vaksinasi, terutama di Jember dan sekitarnya. Hingga awal Agustus 2021, jumlah vaksinasi lengkap mencapai 20,5 juta jiwa lebih. Pemerintah sendiri menargetkan 208 juta penduduk di Indonesia harus sudah divaksin pada akhir tahun 2021. Terima kasih telah menonton!